Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi Joker tidak bisa lari atau bukan Joker sih bisa jadi bilang juga Ren Amamiya atau Akira Kursu atau Ya pokoknya personal 5 protagonis atau ya main karakter lah ya di personal 5 gitu dan kalian bisa misalnya melihat disini Ini saat lari gitu ya walaupun sini agak patah-patah juga fpsnya cuma 27 karena saya sambil rekam juga Dan disini kalian kalau melihat disini lari gitu kan tiba-tiba jalan gitu lari dan tiba-tiba jalan Walaupun disini saya enggak saya matiin ya untuk analognya maksudnya enggak saya lepas gitu analognya atau enggak saya Misalnya saya keatasin mentok gitu saya turunin dikit enggak gitu saya ini mentok terus tapi tiba-tiba jalan gitu Dan sebenarnya untuk cara ngefixnya gampang banget saya disini berasumsi bahwa kalian menggunakan patch 60 fps gitu ya Dan itu adalah masalah utamanya gitu jadi kalian saya saranin mati aja gitu untuk patch 60 fpsnya Tinggal kalian matiin aja untuk di patch ymlnya gitu ya untuk komennya Disini kalian bisa buka untuk di folder rpcs3nya disini kalian bisa klik aja untuk yang patch yml Dan tinggal kalian matiin aja untuk yang load p5 underscore 60 fpsnya tinggal kalian kasih hashtag gitu ya di depan loadnya gitu Dan disini ada dua gitu untuk PPU nya gitu atau PPU hash nya gitu jadi disini untuk hash nya disini ada dua gitu ya Mungkin disini maksudnya adalah versi Eropa dan Amerika gitu dan disini ada dua ya untuk hash nya Jadi disini ya kalian enggak harus konfigurasi kalian enggak harus setting-setting hash nya kalian enggak harus cari di log gitu ya untuk hash nya Ada dua untuk hash nya dan disini kita akan matiin dua-duanya untuk patch nya walaupun ya kepakenya cuma salah satu Karena setiap region itu cuma ada satu hash ya yang saya tahu setelah itu kalian tinggal klik save aja gitu Dan setelah itu tinggal kalian buka lagi gitu untuk gamenya dan seharusnya untuk masalahnya udah hilang gitu ya dan udah enggak akan ada lagi Dan jujur menurut saya sih kalau enggak bisa lari ngeselin aja walaupun memang kalian fps kalian bakal tinggi gitu bakal 40 atau 60 gitu Dan jujur menurut saya sih daripada enggak bisa lari gitu saya mending enggak 60 aja gitu Saya mending 30 aja karena di PS 30 itu udah bagus banget gitu untuk di PS 3 ya Di PS 4 itu sekitar 45 atau 50 lah walaupun enggak 60 ya untuk personal 5 atau mungkin personal 5 royal Dan gambarnya pun untuk yang RPC S3 ya atau mungkin emulator PS 3 bisa saya bilang setara sama yang PS 4 Kenapa saya bisa tahu saya udah namatin personal 5 lebih dari 10 kali di PS 4 deh untuk yang versi biasa Untuk versi royal mau main lagi dua kali gitu Dan saya juga lagi namatin personal 5 yang biasa ya atau yang versi vanilla itu yang versi Jepang atau yang bahasa Jepang Jadi ya enggak tahu sih saya memang senang banget gitu main personal 5 gitu di PS gitu Dan saya disini main lagi gitu untuk yang RPC S3 dengan mod gitu ya dengan mod Loki kalau kalian tahu juga Dan jujur sih menurut saya jadi lebih fun aja sih kalau di mod di RPC S3 mungkin saya juga bakal namati lagi untuk di emulatornya gitu Sini kita akan berlari gitu ya dan disini larinya itu enggak berhenti-berhenti gitu Dan ya kalau kalian lari di Palace pencet R2 gitu ya itu larinya tuh ngespringnya tuh enggak akan pernah berhenti gitu Dan jujur kalau nggak bisa lagi sih kayak gini ya itu ngeselin banget kemarin saya juga udah nyoba kan Memang 60 gitu EPS nya tapi nggak jadi masalah sih 30 pun karena ini bukan game yang face-face gitu Kayak mungkin game EPS kayak COD atau mungkin nanti cyberpunk mau rilis gitu ya Ini saya bikin sebelum cyberpunk rilis gitu Pas cyberpunk di delay gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya Dan ini bisa saya bilang ya untuk gambarnya ini mirip banget sama yang PS4 Cuman kelihatan ininya sih anti-aliasingnya agak sedikit kacau Walaupun disini udah saya pilih 16 kali ya untuk anti-aliasingnya Cuman nggak jadi masalah sih Ya Kavik ini animasinya pun cakep banget Persona 5 Alasan saya main Persona 5 lagi dan lagi tuh ya karena animasinya cakep Gameplaynya ajib gitu dibandingkan Persona lain ya Dari Persona 1 sampai Persona 4 atau mungkin Shin Megami Tensei lain gitu Ini gameplay potensialnya tuh bagus banget gitu Saya kemarin coba gitu untuk Persona Loki gitu mod Di sini untuk personanya tuh ini ada ada skill-skill yang nggak bisa lo dapetin gitu ya Ini skill-skill kocak banget gitu ini untuk having fun lah gitu untuk Dan kalau ada orang yang bilang uh kalau main di emulator itu tidak mensupport developer Saya kurang mensupport apa saya main di PS3 saya main di PS4 Di PS4 saya nggak tau main udah berapa kali lebih dari 10 kali Di PS3 saya juga main Di PS4 yang versi Royal saya main Di PS4 saya main juga yang versi Jepangnya gitu Jadi saya mendukung aja sih gitu mendukung Atlusnya gitu Mendukung Sega-nya juga Tapi saya juga pengen having fun gitu Di emulator kayak gini Karena bisa di mod Ya karena bisa sesuka hati sih Bisa sesuka saya aja untuk having funnya gitu Mau kayak gimana pun Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya kayaknya kebanyakan ngobrolnya juga Dibanding video tutorialnya gitu Cuman saya kebanyakan ngobrol tentang Persona 5 Dan memang saya enjoy banget sih Persona 5 volume katanya banyak yang gak suka juga Sama Persona 5 katanya dungeonnya terlalu panjang Dan kalau ada yang bilang dungeonnya terlalu panjang sih Saya ketawa aja Karena mungkin dia gak pernah main di Shin Megami Tensei Apalagi Shin Megami Tensei 3 Lemakan tuh dungeon nih Apalagi Persona Q atau Persona Q2 gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax